Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua kembali lagi di channel gaming gue gak mau tenar Langsung saja gue akan melanjutkan kembali di journey of Mr. Falcon Perjalanan dari Mr. Falcon dalam mengasuh klub besar Manchester United di Liga Inggris Ini adalah pertandingan kedua setelah di debut pertamanya Beliau dan tim sempat memenangkan pertandingan melawan Chelsea Dan kali ini dia akan menjamu Wolves Bagai tamu dia akan bertandang di markasnya Wolves Akhirnya tidak banyak yang gue cek lagi disini untuk squadnya Kita langsung saja untuk bertanding Sampai panjang lebar saja Kita lihat di formasi dulu ya Sepertinya masih tidak ada yang berubah disini Lagi saja harusnya pokok ya Gue masukin ke tim inti dia Sengaja dia gue masukin sebagai striker Karena emang gue butuh striker ini Ya kemungkinan banyak yang gue jual nih nanti ke depan Sepertinya masih sama seperti ini Yang menjadi pilihan Mr. Falcon Oke kita simak sama-sama pertandingan antara Wolves Menjamu Manchester United Mari kita simak sama-sama pertandingannya Let's go Oke selamat datang di laga Premier League Tekan kedua Halo and welcome This is the scene here at Molyneux I'm Derek Ray And joining me here on the commentary box for complete coverage Is Lee Dixon I'm looking forward to bringing you action from the Premier League Coming right up Dan ini termasuk baru Yang tu Stadion Wolves Stadion yang Satu ini sedang digunir oleh hujan Maksudnya mematakan Semuanya kita dapat permainan Ini adalah player to walk Dari walk Jom off in ho Main tengah Ini jadi Blontos Mr. Falcon Pelati dari MU Tangan dingin Semua pemain sudah Melakukan jabat tangan Belum bertanding Tidak ada slack diantara mereka Saat bertanding Dan para ticosi sudah banyak memenuhi Ribun-ribun Ini ya Formasinya Harry walk 5-2-3 Mereka sepertinya Mengerapkan Sistem bertahan Dengan 5 back di belakang Ini masih dari Skema formasi Mr. Falcon Di MU 4-1-2-1-2 Yang pendukti Mampu menangkan pertandingan Melawan Chelsea Harry Maguire Plays alongside Victor Lindelof Di pekan pertama And the story and attack Is one of a strike partnership Di duetkan antara Di duetkan antara Pogba dan Martial Oke Kick-up ball pertama sudah dimulai Mesti lapangan begitu Becek ya Terdapat genangan air Oke Mulai dikontrol di Greenwood Ada friend di sana Paul Pogba Bagi pada Fernandes Oh Luno for lunch And they stopped them Just when they look menacing Beherty Ada Boli Masih membentur Dali Fernandes tadi Bagi pada Paul Pogba Oke James sendiri Oh Dikepung saja dia Traore tadi Bola keluar Tempanan ke dalam bagi Kesehatan merah Ada Fernandes Arah ke tengah pada Fred Slipshord passing Jota Motinho Losing possession A bit easily Ada James Oke James Itu baik James Mencoba shoot langsung James Hampir saja Membuahkan sebuah gol Sangat baik sekali Di luar kotak final Senangannya Begitu kencang Mampu dihalau oleh Keeper Wolves Di Patricio Kalau tidak salah Ini dia dari Portugal Depat ke shield Tangan penjuru bagi Emu Bola keluar Lemparan ke dalam bagi Emu James Kembali James Oh James Dua kali Mencoba shooting langsung Karena Gawang Wolves Namun gagal Ya ini dia Terang selfie tadi berdua Terasa stadion milik berdua Pendangan ke bang Dari Wolves Misalnya ke depan Fernandes Ada Martial 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 distributing Shroudly Dan cleared away Terlalu rapat Barisan belakang dari Wolves Shroud Shroud Fred Fred Oke Fred Baik saja Fred Masih mencoba Ngocek Wah Namun tidak ada yang membantu Johnny Terserah 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 Oke Terserah Oh terbut kembali Pogba Cantik sekali Arahkan kepada James Cukup baik James Oke Baik James James Shot langsung Pogba Setelah mendapat Bola muntahan Dari si Jaris tadi Yang diarahkan kepada Cui Patricio Berada si Posisi yang cukup ketat Si Paul Pogba ini Sehingga Dengan mudah saja Dia menyontekan Bola muntahan Dan Bola muntahan Dari Patricio Dia akan merubah Pedulukan Jadi 1-0 Untuk MU Lanjutkan Bola muntahan Kembali Oke Pogba Taruh pada Matyal Pogba Oke Fernandes Fernandes Ya hampir saja Kita gol ke 2 tadi Kurang emas dari MU Bola melebar Indangan gawang kembali 21 menit Terlalu MU benar-benar Melesatkan daya jidornya Oh siapa ini cedera tuh Main MU Oh my god Indel Sepertinya dia cedera Dan tidak bisa melanjutkan permainan Dan harus Dibawa keluar lapangan Wah ternyata dia Bukan klak ya Oke kita lanjutkan kembali Ini penggantian pemain tadi Yang harus Digantikan karena Pengalami ternyata lutut tadi Jauh saja ke depan Arah pada Pogba tadi Oke ada Fernandes Wah Pogba kembali lagi Ayo Pogba Arah Kita lihat itu peluang emas Yang hampir saja menciptakan gol Namun menuntut siang Luang emas Luang emas Langan ngawal kembali Pogba ke depan Magister United Di belakang Apa sebuah season Ups and downs Ketika Ole Gunnar Solskjaer Tergerak ke job Tergantikan Jose Mourinho Mereka melakukan 12 League games Unbeaten But they couldn't really keep that flame burningly Well there's no doubt When he went into the job He did have an effect The bounce effect Of a new manager Plus Solskjaer Man United Man through and through But the players Cepat Arahkan pada Pogba Oh lagi-lagi Si Pogba Membentur Tiang kawang Dari Rui Patricio Perkali-kali Ini Thiago Jota Mencoba Memberikan tembakan Amun gagal saja Oh Toles dia Bahaya Yah Hampir saja Jadi sebuah gol Pegawang David De Gea Yang memutin ho Ruang lemah tadi terjadi Enek saja Bagi pada William Greenwood Greenwood Amun Wan-Bissaka Possession seeded by United Good looking ball There could be a chance now Oh Trauré 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 Bahaya sekali Trauré Masih ada Maguire Yang mencoba men-tackle Ada James James dari arah kiri Kembali lagi James Oh Pasar sekali dia mainnya Memang pantas mendapatkan Teringatan kartu kuning Si Willy Bully Karena begitu keras men-tackle James Empat protes pada si wasit yang protes itu Ini mungkin adalah permainan yang berbahaya Oke Free kick kembali Game Arah ke depan langsung Masih Oke sendiri Greenwood Ya Peluang Yang membuatkan hasil Membuat Emu Menambah score menjadi 2-0 Tengah Well here's the replay He didn't panic Did he Decent strike Good technique Handukan dari Martial sebagai asis Slightly different vantage point And Greenwood Sudah di posisi yang cukup tepat Sehingga Ri Patricio kembali lagi Harus memungut Bola Di dalam gawangnya Duntukkan 0-2 Diungguli oleh Si Setan Merah Sudah dilanjutkan tadi Pada Johnny Pada Johnny Oke Pada Jony Pada Jony If you don't control the ball in midfield It's very difficult to have enough of the ball To create chances for your strikers And really has been a dominant performance Lefe Torore Tengah getap Torre James berhadapan dengan Torre tadi Liam Oh Pasang Kolos aja Coba shoot langsung Tapi mampu diselamatkan oleh David De Gea ke depan Markial di kerja Markial ini 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 di time di sana Jimenez oh iya uang mas tadi lebih panjang di belok nama sudah ditipkan lewat si skor jingguri oleh tim tamu emu posan dua si babak pertama ini itu tidak cukup bagus itu sebab mereka di belakang kadang-kadang mereka hanya perlu ambil sedikit kemampuan pergi oke kita lanjutkan saja tim sam switch'd around Manchester United kicking off the second half here emu masih mencoba pasing-pasing pendek saja ke arah belakang ada saw di sana ya James Anthony Martial well great read there to intercept one thing he does know how to do is shield the ball that's a lovely ball Jimenez in a position from which they could potentially do a bit of damage here terhadapan dengan William tadi well real difficulty keeping the ball Moutinho oke Johnny sendiri saja di sana masih dapat dihalo David De Gea di babak kedua ini Walt sudah mulai sedikit menunjukkan tariknya dengan beberapa kali mencoba menekan pertahanan dari emu dengan penjuru gagal saja oh ada peluang lagi namun masih dapat selamatkan lagi oleh David De Gea endek saja Wan Bisaka tadi ada Greenwood oh baik kali pada Greenwood oke namun gagal berhadapan dengan pemain dari Walt boleh keluar saja tadi Cody Dendonka Johnny di sana kasih kepada Moutinho otak saja Jota di atri iya ampun beliku Jota berikan empat crossing cukup bahaya Jandes Red Paul Pogba alat saja Pogba ayo emu jangan turun kami namu masih ada peluangan ini cukup bahaya mereka ini di babak kedua sudah mulai terlihat agresif Moutinho wah dapat kembali iya disut langsung Moutinho namun masih lebar gara kiri gawang David De Gea dengan gawang tadi berikan pada Greenwood Pogba lagi-lagi Greenwood oke Greenwood mencoba screen dari arah kanan crossing saja cukup baik James oh salah bagi dia oh lolos aja lagi Traore coba screen di sana Traore iya cukup baik ini iya mulai panik dia tadi Paul Pogba Greenwood Greenwood lagi diri di sana jarak kanan Greenwood 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 ah mencoba membagi Greenwood namun member terbaik dari Wolves kenangan penjuru game you he's driven in the corner he's driven in the corner lacking in direction with that header he was under duress gantian main tadi Greenwood diganti oleh Rashford oke Rashford berada 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 dengan Moutinho Jimenez oh salah bagi Wangji Saka tadi bahaya sekali ini dan yang baru masuk tadi James Martial Rashford Martial kembali Martial making excellent progress oke Martial ah gagal saja and the danger clear Fernandez Rulupanange now Paul Pogba ah jantar saja lagi Johnny Dendonka Pepe Regimenes Raure Raul Jimenez Adama and he has been ruled offside here and can't have been by an awful lot oh I'm not so sure that the linesman's got a better view than I know well they've been getting the substitute ready and now they will make the personnel change di sana di babak kedua walaupun bermain lebih Anthony Martial agresif dari babak pertama tadi Moutinho red ada Martial Anthony Martial oke Paul Pogba Rashford wah cukup baik Rashford cukup Rashford iya keren sekali Rashford akhirnya M.U menambah golnya di menit ke-81 gol diciptakan oleh pemain nomor 10 Rashford tadi kita lihat ini ini cukup baik sekali he's got the power he's got the accuracy and now he's got himself a goal sehingga lagi-lagi Louis Patricio harus mengambil bola ke dalam gawangnya untuk ketiga kalinya pendudukan jadi mati nunggul bagi MU 0-3 masuk ke menit 88 ini wah bahaya ini misal lamba kita di Jimenez shoot langsung mampu di tips oleh David De Gea dengan penjuru bagi Wals di titik menjelang injury time menekan lagi Raul Jimenez namun pertahanan masih cukup baik dari MU Raul Reh shoot langsung oke kulit panjang babak kedua disiupkan oleh Masjid dan berakhir pertandingan di pekan kedua ini MU lagi-lagi memperoleh hasil penuh menaik 3 poin dengan squad 3-0 di pertandingan kali ini oke kita akan lanjutkan saja ini ada interview dari si Mr.Palkon tentang hasil pertandingan tadi sebenarnya bisa di skip si interviewnya tapi kalau di skip nanti moralnya kita kadang-kadang bisa turun hi just a couple of questions for you moral itu apa sih moral itu ini ya apa itu namanya kalau di PES kan ada naik turun naik turun kayak gitu tuh ini ini kalau di FIFA 2020 tuh kayak gitu mempengaruhi dia nanti ya itu adalah hasil pertandingan di pekan kedua ini MU di kelasmen sementara berada di peringkat kedua di bawah dari Liverpool kali ini oke di pertandingan berikutnya MU akan berharga dengan Crystal Palace jadi ini adalah nanti pekan ketiga kita simak sama-sama jangan lupa kalian subscribe like, komen, share di video gue dan gue rasa cukup sekian dulu ya di video kali ini di pekan kedua ini mu pamit untuk diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati